Halo guys, jadi disini aku akan kedapatan paket yaitu adapter charging yang katanya bagus banget ya, kita langsung aja coba buka disini tuh gak usah berlama-lama nah ini dia wow, 3x fast charging awal-awal aku bukanya udah ada tulisan ini ya ini masih ada plastiknya oke, nah ini dia ya dari PX Digital Multimedia ya garansinya 36 bulan coy 3 tahun ya 36 bulan ya, bener 3 tahun udah power delivery 20W wih, gila sih, keren banget nih ini udah 3x fast charging multiple protection ya jadi udah ada proteksinya jadi kok gak mungkin bisa overhead atau overpoltase atau short circuit ya atau ya short terus udah Neo IC technology small size dan high power terus support multiple fast charging protocol oh ya oke, udah ada 2 colokannya juga udah nyiapin 2 port yang type C sama yang port USB type A terus wire flop PC material oke, keren banget nih kita langsung aja nih coba buka ya ini buat kalian yang pengen beli nih ini nanti aku kasihnya di link di deskripsi di bawah harganya lagi promo ya guys jadi 130 ribuan coy wih, bisa dapat ini ya ini lengkap banget enak banget nih aku rasa kalau dibawa kemana-mana ya oke, kita buka aja nih masih segel ya saya ingat 36 bulan terlalu bersemangat oke, kita buka aja di dalamnya ada kertas buku panduan gitu atau kartu jaminan nih garansi resmi ya dan ini dia ya chargernya dimana bentuknya itu warna hitam ini ada dilapisin plastik aku lepas dulu wih, tampilannya bagus banget ya kayak macam dinamis banget nih ya di setiap sisinya kosong gak ada tulisan kecuali ini ada PX dan ini ada kayak macam spesifikasinya ya ada output, inputnya kita bisa baca disini tuh aku zoom benar nah tulisannya disini 2 in 1 20W high quality fast charging power adapter inputnya 100-240V 50-60Hz ya 0,5A max terus untuk outputnya di Type-C-nya itu untuk Type-C-nya 15W untuk USB-A-nya itu bisa ya 15W tapi ini bisa sampai 2A pokoknya totalnya itu 20W ya untuk masing-masing portnya made in China didesain di Taiwan ya jadi didesain di Taiwan guys gila sih ini aja didesainnya di Taiwan coy jadi keren banget nih untuk tampilannya seperti ini ya ini kita langsung aja coba ya ini aku udah nyiapin beberapa handphone bakalan aku coba ya tapi handphone aku yang cuma pake Type-C itu cuma iPhone doang guys handphone yang lain gak ada ya disini aku udah nyiapin yaitu namanya stop kontak ya nah ini aku langsung aja coba pasang nah pertama-tama aku nyobain di handphone iPhone guys kita langsung coba dulu colok disininya untuk USB Type-C-nya masuk nih ya itu bisa kalian lihat ada logo charge-nya masuk misalnya ini kan lagi nge-charge nih ya coba kita biarin dulu dan kita cobain di handphone lain nih sambil nge-charge disini aku nyiapin aku udah siapin di handphone lain handphone Poco F4 kita bisa lihat disini tuh untuk logo charge-nya bisa dapet berapa watt ya nih kita pasang nih ini aku pake yang charger asli kabel asli bawaan ini ya Poco F4 kayaknya dia charge-nya gak turbo guys ya ini aku pakein sekali dua nih ya tuh nah aku pribadi sih memang kalau pake charge itu bawaannya gak yang sampai 67W aku pakein yang 33W bawaan Poco F3 untuk adapternya karena kalau pake yang nge-charge cepat banget pun kasian baterainya guys kadang juga panas ya tapi ini kalau untuk triple enak banget nih untuk triple untuk pergi-pergian ya jadi kita bawa satu adapter udah bisa semua handphone ya bahkan ini bisa nge-charge loh sekalian loh nih ya tuh ini bisa nge-charge yang ini bisa nge-charge ini coba aku cabut yang iPhone kira-kira dia ini ada dua kabel gak nanti nah dia auto ngulang lagi dan langsung isi daya cepat nah jadi langsung petirnya ada ini loh double gitu misalnya kalian lihat ya jadi kalau ini tuh berarti dibagi dua ya jadi kalau misalnya kita nge-charge sekalian iPhone type C-nya kita port type C-nya kita pake sama port USB type A-nya kita pake dia bakalan kebagi dua jadi kayak macam 10-10 watt gitu mungkin ya tapi kalau misalnya kita cabut nih pup kita cabut dan dia nge-charge lagi nih isi daya cepat tuh nah walaupun gak 67 watt kayaknya nih 20-an nih tuh ya tuh ini aku coba di handphone Poco F4 kita coba di handphone lain nah ini ada handphone Redmi Note 11 kita cobain lagi nih disini wih isi daya cepat dong aku banyak handphone Xiaomi jadi ya ini petirnya juga double ya jadi kayak macam liku-likunya banyak gitu ya disini aku nyobain ke Redmi Note 10 Pro kita langsung cobain dan ya charge-nya charge cepat juga nih tuh ya coba handphone selain Xiaomi disini aku ada Infinix Note 11 Pro ya kita langsung coba nih colok charging untuk logonya sendiri ya petirnya double petirnya double kayak bobayang gitu ya disini aku nyobainnya itu di handphone realme GT Neo 3 yang dimana sudah 80 watt untuk aslinya ya kita langsung aja coba charge logo charge-nya sih biasa aja kalau di realme ya apa mungkin karena baterai aku juga udah banyak ya tuh nah jadi gimana menurut kalian untuk charge PX ini ya ini tuh serinya itu PQ205E ya yang 2 in 1 20 watt high quality dan bahannya sendiri memang doff memang kayak macam elegan gitu minimalis kayak ya bukan murahan gitu lah ya jadi ini tuh lagi promo guys sekitar 130 ribuan yang dari 300 ribuan untuk harganya aku sangat rekomendasiin banget nih buat kalian yang suka travel atau pergi-pergian yang punya handphone banyak seperti ini jadi kalian gak perlu bawa charge banyak-banyak jadi cukup satu ini bisa dipakai ke semua handphone terus juga charge-nya juga yang udah support 20 watt walaupun gak cepat-cepat banget seperti handphone yang sekarang ini yang sampai 60 780 bahkan 120 watt terus kalau nge-charge cepat banget handphone juga panas guys kasian juga aku pribadi aja punya handphone yang 80 watt 67 watt 33 watt ini semua aku pake charge-nya itu charge Poco F3 nah jadi gimana menurut kalian buat aku sih ini tuh worth it banget ya untuk dibawa pergi-pergi ya dimana dia tuh bentuknya kecil minimalis elegan dan gak nampak kayak kesan-kesan murahnya jadi buat kalian yang pengen beli ini tuh ada di di deskripsi di bawah nanti kalian klik aja linknya bisa kalian langsung beli sih ini recommended banget sih oke-le-case jadi cukup sampai disini dulu apabila ada yang kurang nanti bisa komen aja oke thanks for watching jangan lupa bantu like dan subscribe see you later goodbye selamat menikmati selamat menikmati